Apalagi nanti nih buat anda yang lagi pusing ya, bingung mau menu buka puasanya apa kok, tiap hari udah agak mulai bosen. Nah berikut ini nih ada Chef Norman, yang akan memberikan resep spesial untuk menu berbuka puasa anda. Ini dia. Saya mempunyai semangka dan pebayang, kira-kira saya akan buat apa hari ini? Nah, kali ini saya akan membuat es koktel. Ini dia bahan-bahannya. Pertama, saya akan tuang batu es dulu ke dalam gelas. Kita tuang batu es secukupnya. Oke, cukup. Kemudian, kita tambahkan. Ini ada semangka. Anda boleh ganti dengan buah apapun yang anda suka. Saya pada dasarnya kali ini memilih buah yang gampang dicari dan dingin untuk pencernaan kita. Jadi cocok pada saat berbuka puasa. Ini saya masukkan buah pepaya. Kemudian, saya masukkan melon. Buah yang ada di sini semua sifatnya dingin. Kemudian, kita tuang dengan air jeruk nipis. Jadi, saya ini bikin dari sekitar 5 buah jeruk nipis. Kita peras airnya, kemudian kita tambah air. Lalu, saya tambahkan gula. Gulanya juga kembali lagi sifat dengan selera anda. Oke, kita tuangkan air jeruk nipisnya. Es koktel untuk menu berbuka puasa anda. Good people, selamat mencoba. Wow. Uh, pas nih ya buat bertakjil, berbuka puasa. Uh, beduk langsung. Langsung, sikap semuanya. Nanti selalu buka puasa buat semuanya nanti ya. Kalau ada yang mau buka puasa jam 12, bisa dicoba. Tapi kalau yang jam 6, nanti masih 6 jam lagi. Oke, well done, good people. Saya first say goodbye, karena sudah satu jam yang kami hadir untuk anda. Dan sekarang saatnya kami untuk pamit. Tapi nanti sore, kembali saya sekalian entertainment news jam setengah 5. Thank you so much for watching. Have a great day and bye-bye. Bye. selamat menikmati selamat menikmati